Pemirsa Korem 143 Halu Oleo menggelar latihan gabungan penanggulangan bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 hari tersebut melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait. Walaupun jumlahnya cenderung menurun, Sulawesi Tenggara memiliki potensi kebencanaan kebakaran hutan dan lahan atau karutlah yang terhitung cukup besar. Dengan peningkatan titik panas yang umumnya terjadi di bulan September hingga Desember setiap tahunnya. Untuk itu, pada 22 November, Korem 143 Halu Oleo menggelar latihan gabungan penanggulangan karutlah di Makorem 143 Kendari. Latihan yang akan dilaksanakan hingga 5 hari ke depan tersebut melibatkan 300 personel dari berbagai unsur dan instansi terkait. Yanni BPBD Sulawesi Tenggara, Basarnas Kendari, Polda Sulawesi Tenggara, BMKG, Pemadam Kebakaran, dan Manggala Agni. Dengan kegiatan tersebut, seperti dikatakan Kepala Saksi Operasi Korim 143 Halu Oleo, Kolonel Infanteri Dwi Kristianto, diharapkan seluruh peserta memiliki kemampuan dan keahlian dalam menanggulangan serta penyelamatan korban bencana. Seluruh unsur dan instansi terkait pun diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi serta sinergi, sehingga terwujud kerjasama yang baik dalam hal penanggulangan bencana maupun karutlah di Sulawesi Tenggara. Untuk kebencanaan di wilayah Sulawesi Tenggara yang sering atau yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, salah satunya banjir, kemudian karutlah juga, terakhir kita juga pernah merasakan gempa. Potensi paling rawan karutlah di Sulawesi Tenggara sendiri, ada di Kabupaten, Bombana, dan Kolaka Timur, di mana berdasarkan pemantauan melalui satelit NOAA-19 darah aqua dan satelit 8, titik panas yang terdeteksi antara tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 jumlahnya menurun drastis, dari sebelumnya 417 titik panas menjadi hanya 56 titik panas.